Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Adi Yusuf Purnia Di video kali ini saya akan mempresentasikan Tentang Saja'ah bab 8 pelajaran pendidikan agama Islam Selanjutnya Saja'ah atau berani membelah kebenaran Dalam mengujudkan kejujuran Secara bahasa berarti keberanian Berani dalam hal apapun maka itu disebut Saja'ah Namun secara istilah menurut Imam Gujali Saja'ah adalah mencakup makna kekuatan akal sehat Dalam mengendalikan nafsu akal tidak berbuat sekendapnya Itu yang disebut Saja'ah Karena apabila akal menjadi pimpinan Maka anggota badannya akan baik Beda lagi kalau nafsunya menjadi pimpinan Maka segala anggota tubuhnya pasti berbuat maksiat Orang yang memiliki sifat Saja'ah disebut Suja Lawannya itu Jubun atau Jabanda Artinya lemah atau penakut Selanjutnya Perilaku yang mencerminkan sifat Saja'ah Pertama berani berkata benar walaupun dihadapan penguasa yang zolin Contoh seperti Nabi Muhammad Zulali wa Zalam Pas beliau diberi risalah Beliau harus menyebarkan akidah di tengah-tengah orang kapir Bahkan pada saat itu penguasanya sama juga kapir Dan tiada lain yang tidak bukan adalah masih kerabat beliau juga Tapi beliau tidak putus asa Untuk menyerukan Agar semua masyarakat bertauhid kepada Allah Dan tentunya itu Melupakan butuh perjuangan Dan perjuangan yang sangat luar biasa Berani mengakui kesalahan diri Tidak sedikit Orang yang mampu mengakui kesalahan dirinya Bersikap objektif terhadap diri sendiri Berusaha menerapkan keberanian dan jujur dalam kehidupan sehari-hari Senantiasa senang melakukan perbuatan baik Dan dapat menahan nafsu ketika marah Faktor-faktor seseorang memiliki peraku saja adalah Adanya takut kepada Allah SWT Ini merupakan puncaknya ilmu Apabila kita Mengkaji subuh ilmu Tapi setelah mengkaji Kita rasakan Rasa takut kepada Allah SWT itu tidak ada Maka Bisa dikatakan ilmu itu tidak manfaat Karena ilmu manfaat itu Setelah kita belajar Rasa takut terasal kepada Allah itu Semakin bertambah Adanya perasaan tidak takut mati Jangan menemersatukan kekuatan materi Lalu lebih mencintai kehidupan akhirat daripada dunia Tidak pernah ragu dengan kebenaran Tawakal dan yakin Atas pertolongan Allah SWT Selanjutnya Ini merupakan Dalil Tentang sajahah Wahai orang-orang yang beriman Jadilah kamu sebagai penegak keadilan Kerana Allah Ketika menjadi saksi dengan adil Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum Mendorong kamu untuk berlaku tidak adil Berlaku adillah Karena adil itu lebih dekat kepada takwa Dan bertakwa lah kepada Allah Sungguh Allah meneliti terhadap apa yang kamu kerjakan Jadi kalau kita Ditugaskan untuk menjadi Seorang pengadil Maka beradilah Dengan seadil-adilnya Dan dalam Mengadili seseorang Kita itu jangan didahului Dengan rasa cinta Mengapa? Karena apabila rasa cinta didahului Meskipun orang tersebut salah Pasti akan dibenarkan Karena didasari dengan rasa cinta Begitupun Jangan didahului dengan rasa benci Mengapa? Karena Apabila Didahului dengan rasa benci Meskipun orang tersebut benar Menurut hukum syariat Tetap akan disalahkan Mengapa? Karena kita sudah didahulukan Ada rasa benci kepada Seorang tersebut Selanjutnya Isi kandungan Kualbedah Yaitu Memerintahkan orang beriman Agar melaksanakan Pekerjaan dengan Mencermat Jujur dan ikhlas Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dua Kebencian terhadap Suatu kaum Tidak boleh mendorong Seseorang Untuk tidak berlaku Jujur Atau berlaku Tidak adil Harus adil Dalam memberikan Persaksian Tanpa melihat Seorangnya Yang dilihatnya itu Hukumnya Bukan orangnya Termasuk Meskipun Anak kita Sekalipun Atau keluarga kita Sekalipun Kalau salah Ya harus salah Itulah Orang yang adil Keadilan Wajib ditegakkan Dalam segala hal Janji Allah Subhanahu wa ta'ala Berupa ampunan Dan pahala yang besar Bagi orang yang beriman Dan melakukan Amal saling Selanjutnya Kaitan antara Seja'ah Dengan upaya Mengwujudkan Kejujuran Dalam kehidupan Sehari-hari Seja'ah Sebagai Salah satu Induk Dari ahlak Mulia Berarti Sesuatu Yang sejalan Dengan nilai-nilai Kebaikan Kebenaran Dan kejujuran Perilaku Seja'ah Merupakan Bagian dari Amal salih Yaitu Setiap Pekerjaan Yang baik Bermanfaat Dan patut Dikerjakan Sekian Yang dapat saya Sampaikan Mudah-mudahan Ada manfaatnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kunjungi Sosial media Lainnya Seperti Website kami Di PKBMalfaatah.com Facebook PKBMalfaatah Manajaya Instagram PKBMalfaatah Asus Oficial Dan terima kasih telah Klik video ini Jangan lupa Like, Comment, Share, dan Subscribe Untuk menunjukkan Dukungan kamu Terhadap channel ini Enjoy the video PKBMalfaatah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! asteroids